Tempat ini gratis ya teman-teman, saya pernah masuk sih Wow, teman-teman Dia karena Itu ya, Bundaran High Ya, inilah blog cam M-blog ya, maksud saya Tapi kalau dibalik bisa sih, blog cam Oke, kalian lihat Banyak sini kaum monobudi Mau pacaran dan bareng kawan Tapi ada ya Sesuatu keyakinan bilang ya Kita gak boleh pacaran, langsung terharapannya Tapi nyatanya banyak ya Anak-anak muda pacaran Ini gimana sih, orang Orang pada patung guys sama ajarannya Kadang orang Indonesia ini Ada fanatik-fanatik, tapi ya gitu lah ya Tanggung ya teman-teman fanatiknya ya Bekas makan Beginilah sampah yang ada sini ya Ya mohon maaf ya jika kalian tersinggung ya Tapi ini adalah kenyataan yang saya ucapkan teman-teman ya Seman literasi by Coca-Cola Disponsorin Coca-Cola Tapi ini jadi jelek ya teman-teman ya Bikin laban ya Harusnya kalau dia diperbaikin langsung aja diperbaikin Jangan dilakukan laban gitu ya Oh luar biasa Tapi kenapa sih Coca-Cola bikin kayak gini ya tempat sampahnya ya Gak jelas banget ya Mungkin ini jadi tempat botol aja namanya Tapi orang buangnya berbagai macam sini ada tisu gitu ya Itulah Indonesia teman-teman yang gak bisa bikin pengelompokan ya Sebenernya ini untuk botol-botol gitu ya Tapi dibuangnya bermacam-macam sampah Oke halo teman-teman Ya kali ini kita jalan-jalan gabut lagi ya di hari ini tuh Untuk melihat dimana sih muda-mudi di kawasan kebayoran baru ya Atau yang benar blok M namanya Oke ini adalah salah satu blok yang paling rame di kebayoran baru namanya Ini kawasan selain kawasan niaga Ini juga bisa digunakan untuk kawasan berkumpul-kumpul ya Barang pacar, barang teman, barang keluarga Dan ibarkan kerja ya Semoga sedengah Semoga sedengah Kemudian Terima kasih Dan Semoga Sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 itu bisa dikeluarkan ya teman-teman ya supaya yang menggunakan pusi roda dia nyaman ya untuk keluarnya saya lupa nama negaranya ya jadi sebenarnya Jakarta bisa ya untuk membangun monorail tapi karena kekurangan biaya jadi digunakan lah ya untuk pembangunan apa ini ya biaya yang tinggi ya karena pembangunannya murah karena lihat aja ya monorail ya gagal ya teman-teman ya ya karena kita gak punya biaya teman-teman para investor juga gak jelas tapi di jaman Pak Jokowi berhasil ya teman-teman MRT, LRT dan AHOP ya rame banget ya oh kacamata saya beremput ya wow pandangan saya terhalang oleh kabut oke kita stop dulu ya untuk membersihkan dan kabut asap ini ya ke atas ini teman-teman ya kalian mau ke koridor 13 bagi kalian mau ke tendean ataupun ke arah apa ya ke arah pura beta dan juga acil hidup oke gak masalah ya kacamata saya bisa puli sendiri kita keluar nah ini kalian bisa aktifasi oh mati ya kalau kalian punya kartu lain kalian bisa aktifasi disitu ya supaya bisa menggunakan layanan kartu intermoda ya ternyata dari sini habis saya aja turun mungkin tadi ya karena udah berhenti ya beginilah ya situasi sini ya bagus banget lampunya warna-warni oke kalau kalian mau nyebrang sini hati-hati ya karena ada kendaraan juga ya teman-teman yang lewat ya ya ini adalah kawasan perum-peruri ya dan untuk saat ini digunakan sebagai M-block space ya depan kita ini atau sebelah kita ialah adalah sebuah bangunan kejaksaan agung ya dan sana lagi ada pembangunan ya disitulah ya waktu itu ya yang ada kejadian untuk material dari pengerjaan bangunannya jatuh ke jalur MRT oke kita lihat apakah rame ya 7Q oke ini dari dari PGC ya atau dari BKN kitaran cawang ya ke arah ya dia ke arah sini blok M ya bus 6 BRT kalau kalian mau ke sini silahkan bisa turun aja sepi ya dekat M-block space nah 7Q nah kita lihat ya ini kawasan ini gak hanya anak muda tapi orang tua pun ada ya ini ada mixernya mixer musik oh kemana sih bang balap-balapan ya setau saya tempat ini gratis ya saya pernah masuk sih wow MRT dia tara itu ya bundaran hati bundaran hai bundaran hati lagi ya saya bilang ya bundaran hai teman-teman wah banyak banget muda-muda ya sama ceweknya ya laki-laki sama ceweknya kalau kita jomblo ya temannya jomblo lebih bebas free ya inilah block M M block ya maksud saya tapi kalau dibalik bisa sih block M ini kawasan kebayaran baru ya wah keren sini kelihatan ada boy band mungkin dia mau tampil ya temannya kapan-kapan gak tau ya tanggalnya berapa bulannya berapa nah kalian lihat banyak ya anak muda ya wah luar biaskop saya perlihatkan dulu ya ke kalian ya keramainya gimana jadi kita ini mingguan ya teman-teman sini ya teman-teman nah ini bisa lah foto-foto kalian apa lah ini nah kalian bisa lihat ya betapa mantapnya lah ya orang-orang sini ya pakaiannya ya gaya passionnya kalau saya emang kan biasa aja ya gaya-gaya kampung gitu ya ya kampung saya adalah Jakarta Timur kata orang sih Jakarta Timur tuh kampung ya kampungnya Jakarta oke mantap ya ini rame sekali banyak banget spot-spot mantul nah kalian lihat ini ya ada puing-puing jebulan dari pagar lah kayaknya pagar dari Perumpurui apa Perumpurui ya disini kalau kalian masuk ya pasti akan akan menemukan ada beberapa alat percetakan ya yang ditampilkan teman-teman ya kalian datang aja teman-teman ya oke mantap kita gak bakal masuk sekarang mendalam ada blend sini blend space mantap ya jadi saya juga mau berburu bus tersejakarta 7B ya karena kita gak mau bermalam-malam sini teman-teman kita sekalian untuk naik bus ya pulang ya naik gigi cara kampung rambutan nah di depan sana kita bisa menemukan sebuah taman yang bisa ngopi-ngopi makan-makan dan baca-baca ya ya atau namanya taman literasi ketina marta tiahau ya oke kalian lihat banyak sini kaum monobudi mau pacaran dan bareng kawan tapi ada ya sesuatu keyakinan bilang ya kita gak boleh pacaran langsung terharapkan ya tapi nyatanya banyak ya anak-anak muda pacaran teman-teman ini gimana sih orang orang pada patung sama ajarannya gitu ya kadang orang Indonesia ini ada fanatik-fanatik tapi ya gitu ya tanggung ya teman-teman fanatiknya ya buka semakan beginilah sampah yang ada sini ya ya mohon maaf jika kalian tersenung ya tapi ini adalah kenyataan yang saya ucapkan temannya saya beragama non-nya non-islam tapi saya paham ya sama pemahaman dari agama kalian bukan apa-apa nih ya sini banyak parkir parkir apalah kalian tau lah ya nah lihat nah sini ada terminal block camp inilah terminal legend ya kedepannya ini akan direpitersasi tapi gak tau kapan akan dimulai ya taman eh taman lagi terminal block camp kalian bisa lihat itu ada sepanduk dengan jelas teman-teman jadi itulah penguasa disini teman-teman bukan pengusaha tapi pengusaha juga sih teman-teman pengusaha dari bagian parkiran jadi yang kerja sini bawahnya ya jadi saya aman aja gak di persekusi saya gak takut ya teman-teman kalau misalnya ada bentrokan gitu saya malah lebih senang teman-teman karena itu adalah bonus bagi konten kita nah ini ada bendera sangsaka merah putih lagi berkibar Pancasila oke enggak lah teman-teman saya bercanda teman-teman itu bukan merah putih tapi merah bukan PDP melainkan Pancasila PP kalian lihat ini wah mantap mereka sangat menyala disini warna merah ya inilah pembangunan dari bikin lakban ya harusnya kalau dia diperbaikin langsung aja diperbaikin jangan dilakukan lakban gitu ya jadi jelek atau mungkin ini logonya Coca-Cola ya saya lupa ya teman-teman komentar komentar apa-apa aja ya koinnya dikutup ya biasanya ini banyak banget orang-orang yang duduk tapi kelihatannya sini lagi rusak ya enggak tahu ini kapan dibetulin mungkin ini kenapa dikutup karena rusak ya teman-teman ini udah lama banget rusak ya nah dibikin tempat bunga gini supaya orang tidak kasus ya nah ini ada bolong juga bahkan ini ada ngecat-ngecat gitu ya ini tanya orang gualan keren-keren ya coca-cola oh ini sponsor coca-cola untuk dibersihan tapi sayangnya tempat-tumpa ya oh luar biasa tapi kenapa sih coca-cola bikin kayak gini tempat sampahnya ya enggak jelas banget ya mungkin ini jadi tempat botol aja namanya tapi orang buangnya berbagai macam sini ada tisu gitu ya itulah Indonesia namanya enggak bisa bikin pengelompokan ya sebenarnya ini untuk apa aja ya botol-botol gitu ya tapi dibuangnya bermacam-macam sampah luar biasa itulah Indonesia jadi kita ini ngomong cepat-ceplus ya oke ini ada teater lagi kosong ya biasanya sini banyak orang bikin penampilan musik tar-tarian ya berbagai macam lah ya kalau kalian bisa atraksi salto-salto kayak orang India bisa aja kalian sini tempatnya oke saya punya ciri khas suara ya tempatnya buat kalian yang gak suka dengan suara saya mohon maaf ya berarti kalian tidak masuk dari jangkauan video saya ini nah ini tempat foto ya kalian bisa foto-foto bareng pacar kalian yang kalian bisa lihat nah ini lagi ngantur ya atau teman kalian mungkin teman-teman deket kalian ya ini bagus dulu sini banyak banget ya pengijauannya tapi sekarang hijauannya semakin berkurang tapi ini cukup bagus bagus lah ya teman-teman tempat ruang terbuka para warga apa ya Jakarta namanya untuk mengungkapkan ekspresi mereka pokoknya tempat hangout lah ya ini bagus banget ada cafe babe pokoknya gak cuma coffee aja tapi ada beberapa macam makanan ya namanya tapi banyak sih coffee di keliling dar lingkaran ini ya tempat duduk pun ada sini saya ditubuh beberapa kali ya kesini temannya tapi ya saya kepo aja ya untuk tempat ini gimana sih untuk keadaan baru sini ini di juni lah ya untuk kalian bosan ya maaf ya saya gak bosan kalau kalian mau cari video lain silahkan nah kalian lihat ya temannya malah kan recycle me ya jadi ini semua ini gak bisa di recycle jadi yang di recycle itu hanya bisa botol lihat namanya ada logo recycle nya tapi ini malah campuran ya kalian lihat ya wow luar biasa saya gak bohong ya coba kalian lihat apakah bisa recycle untuk styrofoam gak bisa kan ini racun ya temannya styrofoamnya tapi dicampurkan PVC ya oke oke kita jangan muter-muter sana kita mau keluar dari sini ya karena mau menuju ke oke little toke dulu lah ya baru kita masuk ke apa terminal sampah pun kerja letak sini ini ada stasiun MRT blok camp BCA jadi Jakarta temannya mempunyai jalur akses buat buat pas sepeda ya ya saat ini akses sepeda non lipat atau sepeda gunung tersedia di stasiun MRT lewat plus scrap dan blok camp BCA serta stasiun Wunderan Hotel Indonesia dan peraturan selanjutnya untuk apa ini penggunaan sepeda non lipat atau sepeda gunung ini bisa digunakan pada hari Senin sampai Jumat di luar jam sibuk ya atau jam 6.30 sampai jam 9.00 WIB serta jam 16.30 dan juga sampai jam 7.00 untuk sabre minggu mengikuti jam operasional artinya bebas jam berapa saja ya dan untuk sepeda non lipat ini yang boleh dibawa masuk adalah sepeda regular dengan dimensi tidak melewati 200 cm x 55 cm dan 120 cm dengan lebar ban maksimum 15 cm ya dan keempat pastikan untuk selalu hati-hati saat menggunakan ram yang tersedia atau conveyor yang tersedia ikuti ikuti rambu dan arahan petugas serta letakkan sepeda pada rak yang tersedia di stesen dan gunakan kereta paling belakang dari arah datangnya kereta dan kapasitas maksimal satu kereta adalah ipat sepeda gunakan rangkaian kereta berikutnya jika kapasitas telah terpenuhi dan selalu jaga fasilitas yang ada serta kenyamanan penumpang lain saat membawa sepeda di lingkungan MRT Jakarta selain itu meskipun telah diperbolehkan jumlah sepeda non-lipat yang boleh masuk masih dibatasi MRT Jakarta juga sudah menambah fasilitas berupah rel pada tangga stesen guna memudahkan pesepeda membawa sepedanya masuk ke dalam kereta malam ya foto fotonya hi foto apel itu wah luar biasa ya wah kata kucing lagi pacaran ya nah ini pemandangan sangat bagus ya di kota Jakarta banyak sampah-sampah ya oke sebenarnya saya menyindir tembanya gak maksudnya makna sebenarnya ya selesai ya Jakarta ini kebersin lihat citarum itu ya kalian lihat ya karena masyarakatnya egois lama-kelamaan jadi pulau ya namanya apanya kalinya ya itu karena kita egois ya mengandalkan pemerintah kemalangan masalah kebersin itu dari kita masing-masing ya bahkan saya pernah dengar ya dari agama ya kebersin adalah sebagian dari iman tempat yang viral tempat yang viral kayak kalian tau lah ya youtuber apa Korea Korea Utara dia diperlakukan tidak mantap disini tempat yang viral saya ngomong terus terang ya gak takut lah sama ownernya kalau sama pernah itu bonus ya tempat viral lah ya banyak orang gak suka sama owner dari makan qi dari bahasanya juga segaul ya makan qi gitu ya orang-orang berandalan ya bisa gitu ya tapi gak semua orang punya kata-kata kayak gitu berandalan semuanya tapi yang pasti itu anak-anak peruangan ya kebanyakan melakukan mereka kurang kurang baik bukan semua ya saya pukul rata ya tempatnya orang yang kurang-kurangin itu gak baik ya oke inilah api lesopi kopi ini pun rame tempatnya malam-malam ya tempat sampah pun penuh disini tempat parkir juga sebenarnya yang bikin semeraut itu ya inilah ya orang-orang parkir sama kabel-kabel gitu ya sama teroto warnanya juga ada beberapa yang tidak bagus kalau ini ada bagus sikit kita lihat ya jadi buat kalian yang punya teman gula bawa alat sini ya mungkin ini alkohol ya eh Jakarta Indonesia terkenal tidak melegalkan alkohol ya tapi beberapa tempat ada sih untuk jual alkohol jawa-jawa maka di tutup ya little tokyo situ eh situ masih sana ya namanya little tokyo ya kenapa namanya little tokyo karena banyak ya teman-teman orang jualan di apa restorannya restoran dari itu ya dari jepang ya temannya oh lebaran tutup ya oh lebaran tutup ya oh mungkin karena lebaran jadi tutup ya oke lebaran idul ada lebaran kurban ya idul kurban gens nah ini ada mobil mantap mobil apa lah ini ya oh Ferrari ya oke nah ini yang saya bilang namanya untuk tempat ini dia semerat karena kabal-kabalin ya ya inilah yang dinamakan Melawai distrik Melawai ya ini kelurahan Melawai ya ya ini mati teman-teman mungkin karena gak jualan ya jadi dimatikan teman-teman ya dibagian atas kelihatan ada kanopi mungkin bisa dipakai buat duduk ini mengganggu banget ya kabel ini ya kapan sih untuk dari pihak pengelola apa ini memperbaikin kawasannya nah ini banyak yang rusak ya teman-teman ya untuk trottoirnya ini harus direpitalisasi sih berkelihatan mantap rapi gitu ya kabel-kabalnya ditanam dibikin tempat utilitasnya gitu ya banyak trottoir yang udah rusak teman-teman dan ini ada beberapa bangunan yang tutup ya gak tau ya kenapa gak ada penyewaannya ini bahaya teman-teman makanya dibikin pot gini jadi jangan kalian injek takunya kalian jatuh nantinya ini jauh-jauh tutup karena katanya ada idul kurban ya lebaran teman-teman teman-teman oke ya gitu lah Jakarta teman-teman ya Sate Taichan kita jangan sopede lah ya kalau dilihatin gitu gak usah kita sapa beradiannya apa duluan ya Sate Taichan bu gendut oke bagi kalian yang punya makan sini apakah makanan ini mantap? ini pun ada hotel ya teman-teman ya banyak banget ya kendaraan yang parkir orang-orang bermobil semua ya ya gila balihai ini apa sih kalian pernah gak sih apa ini konsumsi ini balihai ini apakah ini alkohol? abang itu keren banget lah ya jual kerupuk ya sebenarnya biasa aja ya teman-teman gak usah keren-keren lah ya mau siapapun kita kita ganteng ya teman-teman atau kita kucel atau gimana saya lihat arah punya kelimis ya yang jualan apa itu itu tandanya dia gak pede ya teman-teman aturnya kayak saya ini kalau keringat dia kan dijual-jual itu kan gak masalah ya teman-teman jangan apa kalian ya mungkin dia mulutnya itu supaya gak bau ya untuk mulutnya oke sampah ya teman-teman oke ini ada pemberitahuan oh mobil lama keren transaksi parkir di kawasan Blok M hanya menerima pembayaran non-tunai menggunakan plus e-money berisi ini karena sempat viral ya tempat ini ya ada menjual apa bayar tiket parkir gunakan tunai menjual lagi oke sokin tapi bahasanya bahasa jadul kita cokin semeret bacanya sokin ya teman-teman tempatnya keren oke toko mas jadi dia jual mas-mas disini oh ada korf brimob disini oh buat apa ya korf brimob disini ya keren lihat memang mungkin dari pihak apa ini dia kerjasama dari brimob ya kalau misalnya ada pencurian mungkin dia terhubung langsung ke kantornya brimob kalau misalnya ada pencurian langsung datang mereka ya brimobnya kita di samping block cam square ya ini ya warna merah putih oke durasinya udah 25 menit saya akan ganti ya namanya takutnya gak kerekam kalau misalnya lebih dari 25 menit banyak pengguna mobil inilah yang bikin Jakarta macet ya sebenarnya Terjekarta ya itu udah memadai banget teman-teman ya kalian bisa ya gunakan moda transportasi umum ya teman-teman ya jangan terlalu bawa kendaraan pribadi ya disini banyak kawasan tempat kalian bisa makan untuk ngapa-ngapain kulineran lah ya pokoknya ya toko mas disini ada bangunannya kayak gini oke oke disini kelihatan ada kayak Vespios ya tempat kalian bisa beli makanan ternyata ada lagi ya sampai ke sana ini banyak sekali jual-jualan ada hubband ada jual kaset buku ya semuanya oh ada gerai samsat ada samsat sini tempat makan pun ada ya di atasnya oh di bawah masih buka mau ngapalah mereka ya ini bursa buku murah basement ada penjahitan bordir kalian bisa laksin untuk bordir ya makan makanan banyak wow ada pak jokowi teman ya bentar lagi pak jokowi gak ada lagi ya apa dipajang gini nanti pak Prabowo aturnya kayak gubernur juga di apa ya temannya dipajang kayak gini untuk dijual ya ada kick andy apa andy andy noya andy f noya saya bilang kick andy ya kick andy kan acaranya teman hehehe ada masakan orang batak sini temannya horus medan itu kan kalimannya apa ya bisa putar ya horus medan kepalanya medan itu gak selalu orang batak temannya ada mandeling beragam-beragam teman temannya waduh peset gak nyaman banget ya mengganggu mereka teman takutnya mereka gak suka divideokan hehehe oke nah dari belakang ya kita bisa lihat ekspresi orang ya kalau gak suka divideokan ya temannya jadi kita menjaga etika ya kita gak mau memideokan orang yang lagi makan sembarangan oke sini kita bisa lihat dia jualan curingan curingan tuh ya musik ya ada barang antik nostalgia di block M square oke kantai basement kok emas dari Sumatera aja ya batik ada batik juga dan makanan dari luar negeri pun ada ya Adenway pas Amerika banyak banyak orang makan sini ya oke pintu berlian selamat datang ya siapa yang pengen cerita sini silahkan kalian bercerita ya saya pengen muter dari sana sih tapi ya saya lebih tertarik kalau lihat ini ini ada makanan murah katanya murah ya oke kali-kali kita lihat begini ya saya selalu lihat begini sini berkurang yang jualan kebanyakan mereka mau merayakan idul perban oh ada motor motor jadul ini licin ya kita harus hati-hati ya kalian rasakan lah ya kesepin sini untuk disini sepi ya terasa banget teman-teman sana terminalnya nanti kita mau ke terminalnya naik ya kita naik 7B oh masih sempat gak sih waduh udah jam 22 ya pusat ketinggalan kita teman-teman wah terlalu lama kita ya sini oke tapi gak apa-apa kita jangan panik ada moda transportasi lain teman-teman ya tadi saya rencana pengen naik 7B ternyata ini udah jam 10 pas jadi terakhir jam 10 ya teman-teman ya dari bloknya jam 10 ya saya gak lihat jam harusnya kan kalau udah mendekat gitu kita lari ya jangan berlama-lama udah mobil jadul jadul tapi kita cek dulu nanti jalur 2 ya apakah masih ada masuk ke jalur 2 ini mobil dari mana ini yang lewatnya oh disana ini bisa matang jalan gak sih ke jalur 2 jadi kita gak usah lewat bawah gak ada pintu sini ya oke ini jalur berapa ini jalur penurunan ya oke semoga masih ngantri kalau gak kita naik korider 1 kita naik korider 1 jadi jalur 2 ini dia semua tapnya dari bus ya eh dari bus ini menetap TOB F on boost top on bus ini ada tubiknya kalau bisa lihat kita baru buru beneran nah jalur 2 ya 7B sudah bergeser di bagian tengah kita bisa lihat oke kayaknya gak ada lagi ya 7B saya masih menunggu teman-teman udah jam 10 pas ya 7B sekarang sini dulu sana oke kayaknya gak sempat lagi nih teman-teman kita gak bisa lihat sana ada bus nomor 7B mungkin inilah 7B ya dia gak operasi lagi saya gak bisa lihat itu nomor berapa kayaknya bus pendek ya low deck ya oke begini adalah situasi sini kalau pakai bus amari ya bus amari ini lama temannya kita harus tunggu tunggu 30 menit ya paling lama ya oke oke jadi saya tutup sini teman-teman bye sampai jumpa sampai jumpa kemudian sampai jumpa Terima kasih.